Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan judulnya ya Ini adalah kompilasi dari POV aku Semoga kalian suka sama ceritanya Dan kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like Comment, share, subscribe Dan jangan lupa juga klik tombol notification Supaya tiap kali aku upload, kalian bisa jadi first By the way, aku mohon maaf banget nih ya Belakangan ini jarang upload POV Karena ya aku butuh istirahat Gitu loh, dan Ini jam Jam 12 malam coy Aku nge-mentennya, karena kalau siang tuh Lumayan ribut ya Jadi semoga suka sama ceritanya Thank you guys Hmm, chip B Chip apaan ini mah? Oh, itu chip yang bisa bikin otak manusia Jadi lebih pinter daripada Albert Einstein Ilmuwan terkenal itu Wow, kalau gitu kasih akulah Aku juga mau tambah pintar mah Enak aja Enak aja, kamu tuh kalau mau pinter ya belajar Chip ini tuh cuma buat orang yang membutuhkan Aku membutuhkan banget buat dapat nilai bagus Gak, 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 gak Lagian, ini chipnya itu masih banyak errornya Pian Cih, belit banget sih mama Tapi untung tangan maling gue lebih gercep kan? Hmm, apaan tuh Ian yang lu pegang? Oh, ini tuh Eh sabar, kalau Chelsea tahu chip B ini bikin pinter Pasti dia mau juga kan? Hello, Pian Apaan itu? Kok lu diem sih? Ini, ini memori kat kamera gua Gak sengaja kebawa tadi Buru-buru soalnya Oh gitu? Tapi aneh banget Ian Gue punya 10 ribu kamera Bahkan yang jadul Tapi gak pernah liat bentukan memori kat begitu Masa sih? Salah liat kali lu Udah yuk masuk kelas Pokoknya tinggal dimasukin kayak gini kan Pian, kamu gak denger apa dari tadi ibu panggil nama kamu? Iya ibu, maaf bu, ada apa ya? Di kelas ini, kamu tuh yang paling bodoh Pian Padahal mama kamu tuh profesor terkenal loh Dah, jangan komat kamit sendiri kamu di belakang sana Baik bu Yaudah sekarang kamu aja deh yang maju kerjain soal Gampang kok Heh, ini saatnya malu-maluin anak bodoh ini Nih bu, spidolnya udah selesai Apa? Kok cepet banget? Pasti kamu ngasal ya? Hmm, harusnya sih enggak ya bu Coba ibu cek dulu deh Bener semua? Gak mungkin Kalo gitu coba kerjain yang ini Selesai Ada lagi ibu soal yang harus saya kerjakan? Aneh banget Itu semua soal-soal yang ibu kasih tuh Ada di PR kuliah ibu Kenapa bisa murid SMA kayak kamu Ngejawab itu dengan mudah? Hmm, mungkin hoki aja bu saya Hoki? Well, kalo udah gak ada pertanyaan yang harus saya kerjakan Lebih baik saya balik ke kursi saya kali ya Hehehe, kaget kan lu semua Gila, kekuatan cibe emang luar biasa anjir Gue langsung pintar tanpa belajar sedikitpun By the way, ini kenapa rumah sepi? Mama kemana? Chelsea Halo, Chelsea, kenapa? Gila, Ian, apapun tadi Kok lo mendak jadi pintar gitu sih? Sejujurnya, gue kayak pake chip gitu Bikinan mak gue Bentar nih, gue tunjukin ya Loh, kok gak bisa keluar sih? Eh, Ian, lanjut ngobrolnya nanti aja ya Adik gue mendadak ngompol nih Ah, iya, iya, nanti gue telpon lagi ya Weh, yang bener aja ini Kok cibe kagak bisa dicabut sih? Ian, gawat Ian Cibe mama ilang Kamu liat gak ya? Eh, sejujurnya Cibe mama Ja, jangan bilang kamu pake lagi, Ian Dupian, yang bener aja lah kamu Yaudah cepet lepasin itu cibe-nya sekarang juga Buruan Nah, itu dia sama masalahnya Cibe-nya itu gak mau keluar dari kepala aku Dari semalam, aku udah coba Hah, habislah sudah, Ian Kamu tau gak siapa kepanjangan B dari cibe? Gak tau, emangnya apa? Kepanjangannya tuh bohem Apa? Habislah sudah, Ian Kamu tau gak siapa kepanjangan B dari cibe? Gak tau, emangnya apa? Kepanjangannya tuh bom Apa? Tapi, tapi kenapa mama nyiptain cibe yang ada kandungan bomnya? Bukan mama, Ian Tapi asisten mama si Yuli Dia masukin kandungan bom tanpa sepengetahuan mama Terus, terus gimana dong maku? Aku gak mau kepalaku meledak loh Udah, kamu tenang dulu Karena setau mama, cibe ini tuh bisa dikontrol pake remote Mama cari dulu remotenya Oke Hmm? Apa itu? Aku buka pintu ya Selamat siang, kami dari kementerian pendidikan Ada apa ya, Pak? Repot-repot ke rumah saya? Saya mendapat laporan dari salah satu kepala sekolah daerah sini Kalo ada murid yang super jenius Dan saya tertarik untuk mengujinya Tapi, tapi saya gak mau diuji, Pak Gak apa-apa kan ya? Well, itu bukan permintaan, no Tapi perintah Ayo kita berangkat sekarang Wow, semua soal ini kamu kerjakan dengan mudah Kamu tau, ini soal-soal yang terkenal sulit di kalangan profesor Dan kamu bisa ngerjain ini dalam 3 menit aja Sepertinya begitu, Pak Ayo, kasih tau Apa tips kamu bisa jadi sejenius ini? Apa karena mama kamu juga pintar? Kalo saya jujur, Bapak janji gak bakal marah ya? Ngapain saya marah? Orang bodoh yang marah sama orang jujur, ya kan? Sebenernya saya pintar tuh karena pake chip B bikinan mama saya, Pak Chip B? Maksud kamu? Kamu tanam chip di otak kamu? Benar, tapi chip B ini masih banyak errornya gitu Makanya sekarang tuh nyangkut di kepala saya dan gak bisa keluar sama sekali Baiklah, saya mengerti Mari saya antar kamu pulang sekarang juga Tak, tolong jangan sentuh remote itu Eh, apa-apaan ini, Ma? Kenapa banyak polisi di rumah? Pian, ambil remote itu, nak Otak kamu bergantung sama remote itu sekarang Apa? Bawa remote itu kesini sekarang juga Tapi, Pak, kami disuruh Sita Saya bilang bawa kesini, bawa kesini Makasih banyak ya, Pak Remote-nya saya Yang bilang saya mau balikin remote ini ke kamu siapa? Saya butuh remote ini buat bikin perjanjian sama mama kamu Apa? Bapak mau mama saya bikin chip B sebanyak 100 ribu piece? Saya bicara sama mama kamu Bukan sama kamu Dan bagaimana jika saya menolak permintaan Bapak? Well, Anda akan melihat kepala anak Anda meledak sekarang juga Baik, saya ingin tahu apa alasan Anda menginginkan chip ini sebanyak itu Well, of course, untuk bikin semua anak bangsa ini jadi cerdas dengan waktu yang singkat dan mudah Baiklah, akan saya bikin Tapi, chip B ini masih banyak errornya Saya tidak peduli dengan errornya Selama chip itu bisa bikin pintar dan terdapat peledak di dalamnya Itu sudah sangat cukup Sabar, sabar dulu, Pak Kenapa harus ada kandungan peledaknya di dalam chip itu? Kenapa lagi? Ya, biar anak jenius yang nggak nurut bisa kita atasi dengan mudah Maaf, Pak Kalau begitu saya tidak bisa menyerahkan chip itu ke Bapak Baiklah, kalau begitu otak anak Anda akan meledak dalam 3, 2, 1 Kalau begitu otak anak Anda akan meledak dalam 3, 2, 1 Hah? Apa? Apa-apaan ini? Kenapa kamu masih hidup? Eh, mana saya tahu, Pak Loh, loh, ada apa ini Ibu? Kenapa ramai sekali polisi di sini? Yuli Yuli kata, mak gue lu pasang peledak ya di chip B? Iya, tapi buat ngeledakin chipnya doang Jadi kepala orang yang pakai chipnya tuh nggak bakal kenapa-napa Emangnya kenapa, Pian? Yuli, habis ini kamu ngobrol berdua ya sama Ibu? Waduh, kayaknya Mama marah besar deh Ehm, kalau gitu saya pulang dulu Eits, Pak Menteri, tunggu dulu Kita melihat langsung Bapak melakukan ancaman terhadap keluarga anak ini Jadi tolong ikut kami ke kantor polisi sekarang juga Tapi, tapi saya melakukan ini Jelaskan itu nanti di kantor polisi Hah deh, Pian Pian, emang ya otak kamu tuh bodoh banget? Masa pertanyaan segampang ini aja? Kamu nggak bisa jawab sih? Maaf, Bu Gak usah maaf-maaf Hah, percuma ibu bangga-banggain kamu ke kepala sekolah waktu itu Eh, ternyata curang pakai chip B Udah, Sena balik ke tempat dudukmu Muak, ibu liat manusia bodoh kayak kamu gitu Ian, yang diomongin sama Butet gak usah dimasukin ke hati ya Woy, Pian Eh, Mak, maaf, Chau Gue lupa lepasin penyumpul kuping gue Lo ngomong apa barusan? Eh, gak jadi deh Kalau gitu gue udah khawatir aja Anyway, emak lu masih ngembangin chip B, Ian? Masih, karena sekarang chip B itu jadi permintaannya presiden Tapi ya, kalau dipikir-pikir chip B emak lu tuh bakal berguna banget tau, Ian Iya, emang kalau gak ada efek sampingnya Loh, emang apa efek samping dari chip B itu? Entahlah, gue ngerasa semenjak chip B itu lenyap dari otak gue Gue lebih sering pusing gitu loh Pusing karena itu apa? Pusing karena kagak dapet duit jajan lu dari emak lu, han? Iya, gak beda jawab Loh, Ian, kok, kok lo tiba-tiba pingsan sih? Hmm, kok tiba-tiba gue di rumah aja sih? Kamu pingsan tadi di sekolah, Ian, lalu dibawa deh sama si Chelsea kesini Oh, gitu, Mak? By the way, Mak, boleh kasih aku chip B lagi gak sih? Aku gak tahan dikatain botet bodoh terus Enggak, kamu gak akan pernah pake chip B itu lagi Yailah, kagak usah marah-marah juga kali Eh, sabar dulu, jangan sedih dulu Sebagai gantinya nih, pake chip S aja Chip S? Chip apaan ini, Mak? Eh, itu chip yang bisa bikin kamu seratus kali lebih pinter daripada Albert Einstein Ah, kenapa, Ian? Kamu gak suka sama chipnya? Em, di dalam chip S ini gak ada kandungan peledaknya kan, ya, Mak? Gak ada dong, udah mama coba juga kok Plus, bisa dilepas-pasang lagi Jadi kalau kamu pengen jadi bodoh lagi ya tinggal dicapotin Plus, udah gak ada error-nya lagi Kalau gitu, ayo langsung kita bawain ini ke presiden Ih, gak mau, Ah, Ian Mama mau bilang ke presiden aja kalau chipnya gagal Mama gak mau ada hubungan sama pemerintah Ih, kenapa gitu, Mak? Kan bisa cuan banget ya Ditambah lagi, emangnya mama gak mau, Pak? Anak-anak bangsa kita tuh pada jadi pinter semua Oh, gimana ya, Ian? Udah, denger kata aku, Mak? Kita jual chip ini ke presiden Dan lagian juga gak ada efek sampingnya kan, chip ini? Sejujurnya ada sih, Ian, efek samping Ih, kenapa mama baru kasih tau aku kalau ada efek sampingnya? Soalnya efek sampingnya ya, tubuh jadi makin sehat Dan nafsu makannya jadi meningkat gitu loh Iya lah, itu mah bukan efek samping, itu mah kebaikan Kalau gitu, ayo langsung kita bawa ini ke presiden Dili ya Hmm, oke lah Guys, kalian tau kan aku bikin konten yang POV Bayangkan kalau kalian poop dan lupa tutup tirai gitu Terus ada yang komen dong Pas udah ditutup, ternyata ada yang nerbangin drone Dan bener aja, pas aku nonton videonya lagi Ternyata di kamar mandi tuh atasnya gak ada penutup Tapi tenang, aku yakin gak bakal ada yang berani sih kayak gitu Plus kamar ini tuh spesial dan cuma ada satu di tempat ini Lokasinya juga di ujung gitu, jadi gak bakal ada orang yang lewat-lewat Bahkan katanya ini tuh jadi rebutan selebgram Taiwan Tapi emang sih disini tuh vibesnya berasal lagi di Jepang loh Padahal ini di Taiwan Mirip kuil terpencil yang ada di Jepang itu Disini juga ada ikan koi, ada bebek Dan ya, kalian bisa keliling-keliling kayak masuk hutan gitu Tapi gak bakal tersesat kok, tenang aja Oh iya, kita juga sempet ikut workshop kayak bikin tie-dye gitu Dan hari ini karena gentongnya lagi warna biru Jadi kita bakal bikin yang warna biru Jangan lupa pake celemek biar gak kena baju Dan langsung aja kita tenggelamkan Habis itu dicuci, baru dikeringkan Dan kita buka Kita lihat hasilnya di part 2 Bacanda, hasilnya ini guys Gimana guys, bagus kan? Guys, masa obat anti nyamuk dijadiin es krim sih? Yes, kalian gak salah denger Dan sekarang kita itu lagi di Lavender Forest Pasti udah pada tau dong Kalau lavender itu tanaman yang paling dibenci sama nyamuk By the way, tanaman yang dari tadi aku rekam itu bukan lavender Karena lavender lagi gak musim Jadi kita coba aja ya es krimnya Dan lucu sih es krim lavender Dia tuh cepet meleleh Tapi baunya itu bau lavender banget Dan rasanya ya manis Agak susah dijelasin sih gimana rasa lavender itu Enak kok tapi Oh iya, aku juga sempet nyobain lavender milk, ti Rasanya ya teh susu begitu Tapi lebih light dan ada bau lavendernya Habis itu kita juga DIY oleh-oleh Buat dibawa pulang ke Indonesia pake tanaman apa? Medusa Keliatannya tuh kayak gampang coy bikinnya Tapi ternyata susah banget Kayak otakku tuh gak jalan Kalau disuruh bikin yang beginian Tapi ya endingnya jadi juga Ini dia, bisa digantung lagi Nih punya cici korea Dan itu punya kaul wak Ini kumbang tanduk Nextnya karena disini ada cafe Kita juga nyobain waffle Dan beberapa gorengan lainnya Sama minuman warna-warni ini Enak tuh ya, seger Nextnya kita kayak nyobain tester-tester teh yang ada disini Dan keren banget Ada teh buat datang bulan By the way, mereka juga produksi sendiri Sampo sabun essential oil Yang baunya lavender loh Seru banget kan Mana tempatnya estetik banget lagi buat foto-foto Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa